Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Quran dimanapun berada Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Diberikan keberkahan rezeki, keberkahan umur Dan juga kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitas kita di hari ini Amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Balik lagi sama aku Hanafi di Akademi Tahsin Kita akan melanjutkan kembali bahasan kita di T yang kedua Dari TTG, Tilawah, Tajwid, dan Ghorib dari Wafa di buku hijau Yang sudah sering kita bahas Langsung saja pada materi kali ini kita akan membahas Bahasan tentang Iduram Birunnah Yang ada di halaman 128 Mari kita buka halamannya Ya seperti yang sahabat Qur'an lihat disini Iduram mun Iduram mun birunnatin Atau Iduram birunnah Apa itu Iduram birunnah? Kalau kita lihat definisinya Iduram birunnah adalah Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari empat huruf Ya, Nun, Mim, atau Wawu Maka cara dibacanya atau dibacanya adalah melebur dan mendengung Nah, biar kita lebih mudah untuk menghafalkan definisi dari Iduram birunnah Adalah Nun sukun atau tanwin Ya, seperti kita lihat di kotak bagian atas ini Nun sukun atau tanwin Fathah tanwin Kasrah tanwin Atau domah tanwin Bertemu dengan salah satu dari empat huruf tadi Bisa Ya, Nun, Mim, atau Wawu Dan cara bacanya adalah melebur dan mendengung Maksudnya Bunyi Nun sukun atau bunyi tanwinnya Itu sudah tidak terdengar lagi Atau sudah jadi melebur ke huruf Ya, Nun, Mim, atau Wawunya Dan disertai dengan dengung Contohnya Kalau bertemu huruf Ya May yakulu Jadi Nun sukunnya Itu langsung melebur ke huruf Ya Dan disertai dengan bunyi dengung Sehingga Bunyi Nun sukunnya tidak terdengar lagi Jadi bukan seperti ini Man yakulu Itu contoh yang salah Karena bunyi Nun sukunnya masih terdengar jelas Sehingga kita harus meleburkan Nun sukunnya ke dalam huruf Ya Kemudian disertai dengan dengung May yakulu Seperti itu Kemudian kalau kita bertemu dengan huruf Nun Contohnya Nun sukun bertemu huruf Nun Contoh berikutnya Ketika Fathah Tanwin bertemu dengan Nun juga Iza man nakhiratan Ya Kemudian Contoh yang bertemu dengan huruf Mim Nun sukun bertemu huruf Mim Mim ma'rufin Kemudian Tanwin disini Kasrah Tanwin bertemu dengan huruf Mim Fih dalalim mubinin Kemudian Contoh yang bertemu dengan huruf Wawu Nun sukun bertemu huruf Wawu A'uwalidihi Kemudian Contoh Tanwin bertemu dengan huruf Wawu Wafakihatan Wa'abban Nah Jadi seperti itu Apa saja kendala-kendala atau kesalahan Yang sering terjadi ketika kita membaca Itu gumbi gunna Yang pertama tadi adalah Bunyi Nun sukun atau Tanwinnya Masih terbaca jelas Seperti yang kita contohkan tadi Itu adalah contoh yang salah Man yakulu Ini salah Yang betul May yakulu Contoh Atau kesalahan yang sering kita Tertemui yang lain adalah Mantul Bunyi Nun sukun atau Tanwinnya Mantul Man yakulu Itu juga Tidak tepat atau salah Yang benar May yakulu Kesalahan yang ketiga adalah Tidak adanya bunyi dengung Ya Jadi hanya melebur saja Contohnya May yakulu Itu Salah atau tidak tepat Yang benar adalah May yakulu Nah Cara mengetes dengung kita Semoga sahabat Quran masih ingat ya Bahasan kita di gunna Apa itu? Iya betul Yaitu ketika Yaitu ketika rongga hidung kita Sudah terasa Ada udara yang masuk Atau Sudah Bersuara bindeng Seperti itu ya Jadi Tandanya dengung itu Sudah Masuk Atau sudah benar bunyinya Adalah Masuknya udara Di rongga hidung kita Seperti May yakulu Nah itu berarti sudah Betul Baiklah kita beranjak ke halaman latihan Yaitu di halaman 129 Di bacaan yang lebih panjang Disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris Bebas Kita boleh baca dengan Pola 3 nada Hijaz wafa Atau dengan pola Nada 2 2 pola nada Hijaz wafa Nah untuk melatih Kita bisa pakai 3 pola nada Biar kita terbiasa dengan Pola ini Sada Naikturun Bel Hum Fii Shaki Yelabun Wujuhun Yawma Izi Nadira Wah Hadyna Hum Ila Sira Mustakim Itu sudah Dengan Tiga pola nada Hijaz Berikutnya Karena disini ada Empat baris Kita boleh melatih Dengan dua pola Nada Hijaz wafa Jadi Thumma Ini Nada Hijaz pola pertama Atau sedang Kemudian Ka'annahun Ini pakai pola Yang turun Pola Nada yang turun Nada yang turun Kemudian Kemudian Balik lagi Waja'alna Pakai nada Pertama Yaitu Sedang Atau Datar Thumma Jikta Ini pakai Nada turun Juga Baik Kita coba Thumma La Yajidun Waliya Wala Nasira Seperti itu Melatih Melatih kita Yang pertama Melatih Bacaan Idurum Birunah Yang kedua Melatih Nada Hijaz Dengan Tiga pola Ataupun Dengan Dua pola Nada Hijaz Seperti itu Sahabat Quran Jadi Hati-hati Di halaman Latihan ini Karena Tidak ada Warna Yang menunjukkan Idurum Birunah Jadi kita Harus Lebih Teliti Mana Yang termasuk Bacaan Idurum Birunah Oke Silahkan Diulang-ulang Kalau Kurang jelas Bisa dibutar Dari awal Di menit mana Yang kira-kira Sahabat Quran Kurang jelas Dan bisa dituliskan Di kolom komentar Baiklah Sahabat Quran Sampai ketemu Di video berikutnya Jangan lupa Jangan lupa untuk Subscribe Youtube channel Akademi Tahsin Like Share Dan juga Komen di bawah Kira-kira Konten apa Yang bisa menarik Untuk sahabat Quran Lebih semangat lagi Belajar Al-Quran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa